Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang setelur Di Roda Channel Semoga semua selalu sehat Mendapatkan kemudahan dalam hal apapun Terus juga bisa membeli mobil Impian sesuai dengan isi kantong Nah kali ini kembali saya meluncur Ke Prabu Motor Babatan Ponorogo Tetapi beda dengan biasanya Khusus untuk hari ini Saya akan mereview Mobil-mobil Merk Honda Yang ada di gudang 1 Prabu Motor Babatan Ponorogo Untuk harga Nanti silahkan tanya langsung ke Nomor marketing yang Saya cantumkan di Deskripsi video Oke tidak perlu berpanjang kata Inilah deretan mobil-mobil Honda Yang sudah disiapkan Di gudang 1 Prabu Motor Babatan Ponorogo Salam Oke lor kita mulai dari unit yang pertama Ini ada Honda Mobilio Warna Burgundi ya Ada Honda Mobilio Warna Burgundi Ini kita tahun Rongewu Rongewu 15 Ini saya dibantu Teman dari marketingnya Prabu ini Juga ada channel Youtube Mafia Mafia Mokas Alias Mafia Mobil Bekas Bahasa Inggrisnya Blantik Oke Ini kembali ke unit Ini ada Honda Mobilio Tipe apa mas? RS 2015 ya Nah kita akan coba review Bodinya Sek gemereng Nah kita akan melihat Kondisi Ban bagus Peleknya Kita lihat ya Bagian belakangnya juga Ini ada emblem Honda Mobilio Emblem Honda Mobilio Nah yang ini ada emblem RS Nah berarti ini tipenya RS Tipe RS itu berarti yang paling tinggi Lengkap ada Topinya Ada topi Terus ini Kelebihannya lagi Nomor polisinya sudah Lokal Mas AEKR ini Ngawi AE Ngawi ya Pajak bulan 3 Berarti Pajak hidup baru Terus sampai 2023 Sirotok Dowo Mantap Kita akan lihat interiornya Senti buka mas ya Bisa Nah seperti biasa Kita akan melihat interiornya Dashboard Dashboard Bersih dari plastik solid Has Honda Audio sudah Menggunakan Double DIN Dengan full monitor TV Plafon bersih Double airbag Eh kok double airbag Double blower Karena ini Tipe RS Kemudian Untuk Jok-joknya Ini bagelitan ya mas Joknya bagelit Joknya bagelit Ini metik Transmisinya metik Pajaknya ini berarti 2 jutaan ya Pajaknya 2 jutaan Kilometernya pira mas Seratusan koma Harganya pira mas Harganya 140an Lebih sedikit Nah Pastinya nanti bisa ditanya di Marketing Prabu Motor Nomor HP Seperti biasa Saya santemkan di kolom deskripsi Mobilio 2015 Tipe RS Warna burgundi Engkau harga Pastinya sampai Tanya sendiri ya Di marketing Kita akan lanjut Pada unit Honda Mobilio Yang kedua Warnanya putih Tahun berapa 2016 Jadi satu tahun Lebih muda Dibanding Yang warna burgundi Anda bisa lihat Emblem Honda Mobilio Kemudian RS Ivy Tech Tapi Kio metik juga mas ya Manual Tapi yang ini manual Kalau yang tadi Metik Kita akan lihat berkeliling ya Secara umum Bodi Jeling Nah Saya ambil dari belakang itu Kopi Rek Kopi Kopi Tapi ya mas Aku rakok tawahan Ini kopi ini Oke Melencing-melencing Rek Biar lancar rezeki ini Kita lihat bodi sampingnya Kalau ini dipoles Anda akan melihat Koyok gelar-gelar gitu Tapi ini mulus Mulus banget Anda bisa lihat Untuk bannya Bannya juga oke Rodo angel liwati Kita lihat dari samping Kita liwat dari sisi utara Semoga bisa Untuk ban-ban Semoga bagus ya Nah Agak hujan Itu ada Konsumen jauh Itu Cak mbrek Bukan cak jembrek Loh ya Ini jembrek Ini Nah itu teman saya Teman saya Anu dulu Dispokai teman Anu Gembrek semua Anda bisa lihat Bannya depan juga Bagus Nah kita akan coba lihat Interiornya Seperti apa Mantap Ini manual Seperti yang tadi Dibilang oleh Mas Mafia Mokas Ini platnya Eh sorry Transmisinya Manual Jogoknya masih Original Jogoknya original Terus Apa itu Double blower Tiga baris Dan mantap punya Namanya juga Honda Terus Audien sudah Full Monitor TV Kita kembali ke belakang Kita akan tanya harganya Pajak Bulan 6 Jadi tinggal 6 bulan lagi Tapi jelas Hidup Mas harga Piro Harga ini Berpisaran 150 150 Harga pasti Anda bisa tanya-tanya Melalui nomor WA Atau telepon Yang kami jantumkan Di kolom Deskripsi Ini adalah unit Mobilio yang kedua Yang mananya adalah Tipe RS Tahun 2016 Nah kita akan Lanjut pada Mobilio yang ketiga Wah kerek Mobilio ini Ini mobilio yang ketiga Kalau yang tadi Warna burgundy Dan warna putih Yang ini Warnanya hitam Ya Warna Hitam Pajak bulan 9 Plat nomor Sampai tahun 2022 Berarti ini Tahun Piro ya Ini 2000 Mas tahun Piro ini Takok sih Dan gak Clear 2017 Tahunnya muda Tapi ini tipenya Sedikit di bawah Yang dua tadi Tipenya E Tipe E Tipe E Pajak E 9 bulan lagi 10 bulan 9 lah Piro masih keregonnya Kurang lebih Sesetara 130an 130an Karena tipe E ya Beda dengan tipe RS Jadi kalau yang tipe S Ada yang tipe S Yang kayak Diterima Nanti akan kita review Tapi kita selesaikan dulu Review untuk yang Mobilio ketiga Ini warnanya hitam Yes Emblemnya tipe E Ini jelas Ya Mobilio tipe E Tipe E ini yang kedua ya Ya Yang paling standar Tipe S ya Ini sudah ada top ini Ini bawaan Bawaan ini Ini body Kopi dari body Juga gemperin yang belakang Superoptik Kita lihat Ban-bannya Bagus Ban-bannya masih bagus Nah Kita akan melihat dari Sekubeng sek Soalnya Kalau saya mau lewat utara Takutnya Oh Bisa ding Kita bisa lihat ya Dari samping Kumpung ini Dibuka Mesinnya dibuka Bereng Bereng-bereng Mesinnya sudah dipoles Tapi bersih Tulang-tulang depan Oke Tidak ada bekas nabrak Ya Just Apalagi taunya juga masih mudah Kilometernya beda mas Kilometernya 60-an Kilometernya 60-an Jadi masih rendah Kita lihat interiornya Seperti ini Door trim Bersih Dashboard bersih Jok orisinil Kain fabric Nah ini juga sudah Double Blower Jadi Hembusan Sejuk AC-nya sampai Ke belakang Audio masih Original Audio Original Harga Sekali lagi Anda bisa tanya langsung Nanti ke Marketingnya Prabu Motor Saya mereview aja Cukup mereview unit Nah Kita akan lanjut Pada unit Kayaknya masih ada Mobilio lagi ya Itu banyak Yang berminat Kayaknya Kita akan melihat unit Mobilio yang Ketiga Ini ada mobilio Warna silver ya Nah Ini mobilio Tipe S Yang ini yang dibilang Tipe S tadi Platnya masih B Pajak Bulan 5 Jadi tinggal 5 bulan lagi Setengah tahun Kira ya naik S Gini Tapi kita coba lihat dulu Untuk barang Bisa Bumpereng Bannya juga baik Gak rata-rata Di sini juga masih Meskipun mentah Kondisi mobil Rata-rata bagus ya Aduh Saya harus nyepit dulu Nah Ini Kondisi ban Seperti itu Kita lihat Interiornya Karena kalau Harus Buka dari pintu depan Kayaknya terlalu Mepet Jadi saya buka Dari pintu Paling belakang Oh ternyata yang tipe S Sudah double blower Baru tahu saya Ini senada semua Antara door trim Dengan Jok Joknya pun masih Original Ya Jok original punya Itu Terus Audionya Masih standar Bawaan Honda Kita akan coba tanya Nanti harganya Mas Youtuber Bos Bos Ini Ini yang Yang warna silver Berapa Satus Ottergo Tidak ada Tidak ada Tidak ada 14 14 Nah Ruang IWU 16 Tipe S ya Tipe S Mas Doni Nah Kita akan lanjut pada Yang berikutnya Ayo Mas Mafia Mau kasih Ini tambah Setelah Setelah mobilio Kita akan bergeser Ke Honda Jazz Pokoknya hari ini Khususus Honda Yang ini Honda Jazz RS apa S apa A Ini kayak S Honda Jazz Tipe S ya S tahun Rongewu 11 2011 Tapi sudah pakai Sensor Parkir belakang Kemudian Ininya Sudah ditambah Ini Aslinya ini kan Belum ada Antenanya juga Sudah pakai Suck Antena Mantap Mantap Ini Setelahnya 2011 Kemudian Ada lagi Honda Jazz RS Plat B Ini 2011 Tiga Ini Tiga 2011 Kemudiannya RS Tiga Tiga Nanti Nanti Sekali lagi Untuk harga Silahkan Tanya Di Kolom Deskripsi Nanti Saya cantumkan Nomor WA Dari Marketingnya Prabu Motor Nah Kita lanjut Untuk Honda Jazz Berikutnya Ini Untuk 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 Yang berikutnya Ini Adalah Honda Brio Brio RS Ivitac Ini 2015 Brio 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 Belakang Harga Sekali lagi Silahkan Nanti Brio Dengan Bos Donnie Langsung Yang Itu Bos Donnie Ataupun Teman Marketing Yang Sudah Siap Menjawab Segala Pertanyaan Anda Katakanlah Kalau Terlambat Menjawab Slow Respon Silahkan Di WA Nanti Ketika Sudah Longgar Akan Dibalas Karena Volume Komunikasi Dari Teman Teman Marketing Di Prabu Motor Itu Sangat Luar Biasa Sehari Itu Sampai Ratusan Yang Kontakt Jadi Mohon Maaf Bila Mana Kurang Nyaman Sehingga Pertanyaan Anda Kurang Segera Bisa Dijawab Dengan Cepat Oke Tulur Ini Review Kita Hari Ini Tapi Khusususnya Khususus Mobil Honda Khusus Mobil Honda Yang Menjadi Stok Di Gudang 1 Prabu Motor Babatan Ponorogo Untuk Anda Untuk Anda Semuanya Harga Pasti Dijaminlah Lebih Murah Dibanding Yang Lainnya Semoga Bermanfaat Terima kasih Duh Assalamualaikum Wabarakatuh Jaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Selat 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 Selat